Politeknik Energi dan Mineral Akamigas mulai membuka pendaftaran cawan mahasiswa. Kepala Dinas Pendidikan Natuna Indra Joni menjelaskan, Pem Akamigas memberikan kesempatan untuk putra-putri Natuna yang berminat untuk berkuliah di perguruan tinggi tersebut. Ia menyebut, pendaftaran cawan mahasiswa telah dibuka secara daring dan dikhususkan untuk putra-putri asal Natuna. Indra menambahkan, pendaftaran dibuka melalui dua jalur, yakni jalur beasiswa dan biaya mandiri, yang nantinya peserta akan mengikuti proses seleksi. Sementara itu, Sekretaris Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Pem Akamigas, Ulfidra mengatakan, batas umur pendaftar untuk jalur beasiswa maksimal 21 tahun. Banyak peserta, jadi persaingan itu lebih terbuka gitu, dan akan lebih selektif dalam proses penerimaan. Karena, biasanya sebabnya pem Akamigas ini kan tidak semarangannya, dia diasramakan, fisiknya pun diuji, kemampuannya juga diuji gitu, untuk menyelesaikan kuliah itu dengan ini. Karena dia diasramakan, tidak seperti itu dia biasa gitu kan. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Durman, UTV mengabarkan.